S.P.D.P saya nggak ada, kemudian tanggal yang disebutkan bahwa saya tanggap bijak asas besar, Pak, saya tanggap lima beskori, itu saya buat, Pak, jawaban saya tidak dijawab, semua sudah berisara-menisara, jadi jaksa ini tidak profesional, sayang, jaksa ini, maksudnya dia jawab, kalau dia jawab, benar, ini nggak dijawab satu konten, masalah yang pengacara saya. Mungkin karena ada unsur politisnya kali Pak Iblan. Saya kira ada, tidak bisa menjawab, bingung dia menjawabnya gimana. Jadi dakwannya ngamur? Ngamur, dakwannya ngamur, jawaban dari eksepist saya ngamur, dakwannya juga ngamur, karena ini rekayasa, karena rekayasa, kelihatan kok, ketinggalan, karena dia nggak bisa jawab. Mesti dia jawab, dong, satu, saya jawab, pertanyaan, jawab saya, tanggal setia, tanggal satu, mesti tanggal dua, dua, tanggal satu, itu sudah salah. Lantai, mesti lantai, 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 lantai lima, lantai, lantai lima, lantai berubah-ubah semuanya, jadi nggak jelas. Tempatnya saya ditangkap, katanya saya tanggal 21, padahal ditangkap tanggal 29, itu nggak benar, saya nggak jawab. Tapi gini Pak, sidang selangitnya apa langkahnya Pak? Saya tinggal menunggu, menunggu kebijaksanaan Hakem, mudah-mudahan Hakem mendapat kunyur dan obat. Jadi gini, maaf, 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 bendera, suaranya, tadi, sebentar, tadi Bapak, Jaksa mengatakan, Bapak, tanggal 26 kan habis tahanan, sekarang belum dibeli, belum diberikan, Hakem mengatakan Bapak itu kebenaran, bahwa ternyata Bapak itu tidak, tidak salah ditahan lagi. Artinya bebas beliau harusnya, tahu ya, Bapak ini harus bebas, Allah Akbar. Bebaskan nyawa di Filipina, tahu ya.